Hai teman-teman, kita kembali ke pembahasan dasar terkait bagian-bagian yang ada di link in Silahkan bagi teman-teman yang baru mau nonton, baru mulai, silahkan buka link innya masing-masing Aku saranin bukanya pakai laptop, terus dilihat sekarang aku mau bahas terkait bagian skills and endorsement Ini adalah bagian yang aku pribadi sangat seneng untuk mengulas dan aku sangat seneng untuk mengupdate Karena ini sangat powerful bahkan untuk orang dengan pengalaman kerja banyak gitu ya Aku udah sering tuh sharing sama teman-teman, luar biasa nih bagian skills and endorsement disini Dia salah satu bagian yang paling powerful diantara semua bagian yang ada di link in Oke, udah disiapin ya terkait dengan link innya, udah dibuka masing-masing, aku kasih penjelasan ya teman-teman Terkait dengan skills and endorsement, teman-teman pasti akan menemukan dia akan ada di bawah pengalaman volunteer Silahkan coba dicari, dia ada di sebelah mana Nah, nanti terkait dengan skills and endorsement ini, teman-teman pada dasarnya adalah memasukkan Tadi ya, nama juga skills gitu ya, kemampuan-kemampuan yang teman-teman miliki Baik itu satu, berdasarkan pengalaman di pengalaman kerja gitu ya, maupun pengalaman pendidikan Singkatnya gini, mungkin teman-teman udah sering kan, aku bilang bahwa CV itu harus bisa menjawab 5W1H Atau paling simple adalah harus menjelaskan 3 hal Teman-teman itu siapa? Teman-teman itu sudah melalui apa saja? Sampai ada prestasinya seperti apa? Dan yang ketiga, akhirnya teman-teman bisa apa? Skills yang teman-teman biasa tulis di CV, itu kalau diduplikat maka akan masuk ke bagian skills and endorsement yang ada di link in Disini aku sambil buka link in ya, kayak gitu Jadi harus sama Nah, buat teman-teman nih yang udah biasa nulis skills and endorsement di CV Coba cek di bagian skills and endorsement di link in Udah tertulis belum? Kalau belum, silahkan dilengkapi Kalau mungkin yang di link in belum lengkap, silahkan ditambai Nah, sekarang gimana sih caranya? Nah, ini buat teman-teman yang masih suka bingung Kalau yang ada di CV, biasanya kan kita nulis adalah technical skills sama soft skills gitu kan Tapi kalau di link in, kita tuh coba deh iseng teman-teman masukkan banyak-banyak kata atau banyak frase ya Terkait dengan kata-kata kunci dari kompetensi diri gitu Caranya gimana menentukan katanya? Gampang Bayanginnya gini Teman-teman pernah melalui tingkat pendidikan tertentu kan? Nah, sekarang bayangin Kemampuan apa yang hanya dimiliki oleh orang yang mengenyam pendidikan tersebut? Aku jurusan akutansi Bayangin Di akutansi tuh akhirnya aku punya pengetahuan apa ya Masukin bagian skills Baik yang di CV maupun yang di link in Selama aku kuliah, aku tuh pernah belajar software apa ya hubungan sama akutansi ya Silahkan masukin gitu Jadi, itu dari sisi pendidikan Terus mungkin dari pengalaman kerja, boleh gitu Aku pernah bekerja di PT ini sebagai ini Bayangin lagi, pertanyakan Apa hal yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang bekerja di posisi tersebut? Silahkan dimasukkan Silahkan dimasukkan ke CV maupun ke link in Kenapa sih kok aku sering bilang bahwa Coba deh gunakan link in itu dengan optimal Jangan buru-buru Jangan link in itu belum lengkap Khususnya bagian skills ini Tapi teman-teman udah nekat-nekat Pakai untuk melamar-lamar kerja Atau malah banyak bagian yang belum terisi Tapi teman-teman langsung upload CV ke link in Which is gak ada menu attached gitu Tiba-tiba post gitu ya Dan untuk ngelamar Coba deh dibandingin Nah sekarang aku mau kasih tau Coba teman-teman bayangin ya Aku ulang lagi Apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah menempuh pendidikan ini? Skill apa ya? Oh ini Apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah bekerja sebagai ini? Oh ini loh skillsnya Apa yang pernah hanya dimiliki oleh orang yang pernah magang tentang ini? Training tentang ini? Ikut sertifikasi tentang ini? Ikut pelatihan soal ini? Jadi nanti teman-teman akan memunculkan tuh kata-kata kunci Kata-kata kunci boleh kata, boleh nanti frasa gitu Nah dari kata-kata ini Coba teman-teman masukkan ke bagian skills and endorsement yang ada di link in Itu dia mau masukin banyak bisa kok Nah begitu masuk, udah masuk ya Kata-kata itu di skills and endorsement dan teman-teman buka profilnya Buka profil sendiri gitu ya Maka teman-teman disitu akan melihat kata-kata tersebut oleh link in sudah dikategorikan Kategorinya itu simple, cuma ada 5 Yaitu bagian top 3 Jadi top 3 unggulan dari skills yang teman-teman masukin Ini bisa di adjust ya Jadi misalkan, kan nanti skillsnya udah masuk tuh Sesuai klasifikasi Terus nanti teman-teman pengen, aku pengen Tanpa klik show more gitu ya Ada 3 skillsku yang orang tuh langsung lihat Kalau dia ngunjungin halaman ku, 3 teratas gitu Teman-teman bisa attach tuh, dipin gitu Nah itu biasanya kata kunci yang dipin itu adalah kata kunci yang mau teman-teman itu strong Dan dalam tanda kutip, kalau bisa yang endorse banyak Nanti maksudnya endorse gimana? Aku jelasin nanti Jadi gitu ya Coba iseng ya Tadi ya Coba diekstrak dulu skill apa yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah mengenyam pendidikan ini Magang ini, training ini, pelatiha ini, kerja di sini gitu Maka kan banyak tuh kan kata-kata kunci tersebut Masukkan ke bagian skills Nanti oleh link ini akan dibagi menjadi 5 bagian Yang pertama adalah bagian tadi ya Unggulan top 3 Kemudian ada yang hubungannya seperti Jadi industry knowledge Pengetahuan terkait dengan Industri gitu Coba nanti teman-teman lihat deh Jadi nanti akan Kebagi gitu skillsnya gitu Terus nanti ada yang hubungannya terkait dengan tools and technology Jadi Kalau tadi itu cuma knowledge ya Terkait dengan Sektor-sektor apa Atau bidang apa Bidang keahlian apa gitu Maka nanti juga akan ada kata kunci yang sifatnya itu adalah tools and technology Biasanya ini tuh nyebut kayak Nama software Nama aplikasi gitu-gitu Biasanya dia akan masuk ke situ Terus di sini Nah ini nih Teman-teman yang di CV suka nulis Teamwork gitu ya Apa namanya Energetic Work under pressure gitu-gitu Vivid gitu-gitu ya Tech savvy gitu-gitu Nah itu akan masuk juga ke bagian ini Yaitu bagian interpersonal skills Jadi ada yang namanya top 3 Ada yang namanya industry knowledge Ada yang namanya tools and technology Nanti akan ada yang namanya itu adalah interpersonal Dan nanti akan ada kategori yang masuk ke bagian other skills Sebenarnya other skills ini Kalau aku lihat di link ini tuh gak terlalu Gimana ya Jadi link itu Dia tuh mungkin udah punya database gitu kan Database terkait dengan Oh yang ini tuh nanti akan masuk ke Misalkan Tools and technology Atau yang ini terkait dengan industry knowledge Atau ini interpersonal Tapi kadang miss gitu Jadi mungkin nanti akan ada momen Dimana teman-teman itu masukin Suatu software gitu Contohnya aku nih Aku masukin nama software Yang berhubungan dengan eksplorasi migas Tapi dia masuknya ke sini nih Ke others Karena mungkin belum dikenali kali ya Tapi gak masalah Yang penting itu semuanya udah lengkap Nah gunanya apa? Pada saat Jadi tugas teman-teman itu tadi ya Satu Mengekstrak kata kunci yang berhubungan dengan kemampuan Yang hubungannya dengan interpersonal Pengetahuan industri Maupun tools dan teknologi Oke Silahkan dimasukkan dulu ke linkin Setelah itu Pilihlah tiga Yang akan dijadikan top three Setelah itu Aktiflah menggunakan linkin Aktiflah untuk Berhubungan Baik dengan warga linkin Maupun teman-teman yang kenal Secara offline di dunia nyata Untuk apa? Untuk berkenan Misalkan memberikan endorsement Endorsement itu gimana sih? Jadi nanti ada kata Terus ada tanda plus gitu loh Nanti orangnya bakal klik Plusnya gitu Klik aja gitu Nanti orangnya Artinya adalah Simplenya gini Kalau aku klik plus Artinya saya percaya Atau saya tahu Atau saya merekomendasikan Bahwa ini orang memang punya Kemampuan itu Aku tahu dia punya kemampuan itu Jadi nanti Kalau misalkan teman-teman udah biasa Klik tanda plus Nanti akan muncul tuh Dua pertanyaan Yang pertama Terkait dengan skillsnya Seberapa bagus sih skill dia? Cuma ada tiga pilihan Kalau kita ngasih endorse plus gitu ya Jadi gak ada yang negatif Jadi good Bagus Very good Sangat bagus Sama highly skilled Sangat rampil lah Ibaratnya gitu Terus yang pertanyaan kedua adalah Dari mana kamu kenal dia? Dari mana kamu tahu Kalau dia punya kemampuan itu? Nanti bisa dihubungkan dengan Bagian experience Atau pengalaman pendidikan Yang teman-teman tulis di linkin Jadi seolah-olah itu kayak Misalkan aku ngunjungin akun si A gitu ya Terus dia nulis disitu Apa ya yang skill yang paling simple Microsoft Office gitu Orang yang suka tulis kan itu ya Itu default gitu ya Dia nulis Microsoft Office Aku klik plus ting gitu Nanti akan muncul pertanyaan Dia seberapa jago sih? Misalkan aku klik good Ya udah langsung jadi good Terus aku tahu dia kemampuan Microsoft Office-nya Bagus dari mana? Oh waktu ternyata kita dulu teman kuliah Jadi kita pilih Kita ada tingkat pendidikan yang sama gitu Nah Hebatnya apa linkin ini? Dan ini ya Keuntungan ini tidak akan Berguna Tidak akan muncul Untuk teman-teman yang Tidak menuliskan Skills secara lengkap di linkin Oke Atau dalam tanda kutip Yang hobi Bagian skills and endorsement di skip Terus CV cuma di upload Maaf gitu ya Itu sangat tidak berguna Kayak gitu Apa sih keunggulan yang tidak diperoleh? Skills Makin banyak yang endorse Oke Makin gampang teman-teman itu ditemukan Berdasarkan kata kunci tersebut Apabila kata kunci tersebut Dicari di kolom pencarian Oke Kenapa? Karena banyak sekali rekruter Maupun user Yang pengen cari kandidat gitu ya Dia akan memasukkan kata kunci Mungkin Fungsi jabatan Atau kata kunci tertentu Yang pada akhirnya Kalau skills and endorsementnya itu Udah lengkap Yang endorse banyak juga Itu tuh akun teman-teman tuh Langsung up gitu Rekomendasinya tuh Ini orang ini Apalagi nanti kalau Ada teman-teman yang Menggunakan akun premium Yang nyari teman-teman berdasarkan Skills yang teman-teman tulis Jadi silahkan dilengkapi Boleh banyak gak? Boleh gitu Silahkan coba dicek Bagian interpersonal apa Yang teman-teman peroleh Dari semua pengalaman hidup Ya hidup yang profesional tentunya ya Pelaman kerja Organisasi kepanitiaan Dan lain-lain itu Terus terkait dengan Tools and technology apa Terus terkait dengan Pengetahuan industri apa Industrial knowledge gitu Industrial knowledgenya apa Sehingga nantinya bagian skills and endorsement ini Harusnya Oke ya aku kasih tau Harusnya Akan selalu di update Kalau teman-teman Menyelesaikan suatu Kegiatan profesional baru Paling simple gimana? Contoh Teman-teman disini misalkan Ada yang suka Ikut trainingnya link in Link in learning Coba deh iseng Kalau ikut kursenya link in learning Terus teman-teman selesai Kan dapat sertifikat tuh Nah Di menu misalkan Ini sertifikannya mau di post atau enggak Misalkan enggak Nanti otomatis Selesainya kurs tersebut gitu ya Akan muncul juga kan disini Terkait dengan certification gitu Jadi Selesainya Kursen link in learning itu Akan muncul Sebagai tambahan kurs Di bagian certification Tapi akan ada skills baru Yang direkomendasikan Akan ditambahkan di bagian skills Logikanya gitu teman-teman Nah Sekarang coba Dilihat Teman-teman habis ikut seminar apa Harusnya seminarnya ditulis di link in Skills yang diperoleh dari seminar itu Kurs itu ya ditulis juga di link in Teman-teman habis magang Magangnya ditulis di link in Skills yang diperoleh Ya di update ke Link in gitu Harusnya tuh kayak gitu terus Jadi bagian skills ini adalah bagian yang harus selalu berubah-ubah Mengikuti update kegiatan profesional yang teman-teman lakukan Lakuin aja dulu Karena jujur ya Aku pribadi nih Ngeliat di bagian ini Itu teman-teman tuh akan Akun itu akan selalu muncul Gitu Waktu jadi pencari kerja gampang Waktu kita nyari kandidat juga gampang Karena kata kuncinya tuh kayak cocok-cocok-cocok gitu Dan semoga ya Buat yang nonton ini Khususnya yang Hobi Upload si vk link in Gitu ya Aku saranin banget gitu ya Gak usah dilakuin Tapi kak Ada tuh yang upload si vk link in Dapet kerjaan Please let me tell you Itu bukan fungsinya Bukan peruntukannya Lakuin aja Aku ngasih Nasihat ini hanya untuk yang percaya saja ya Bukan untuk didepatkan si saranku Tapi buktiin aja secara nyata Bagian skills and endorsement ini Silahkan dilengkapi Sebagaimana teman-teman Ngelengkapi Bagian skills Di CV teman-teman Kalau di CV Aku sering bilang Bahwa gak usah banyak soft skillnya Masukin technical skillsnya Ibaratnya tuh Technical skill itu Kalau disini setara dengan Tools and technology Sama industrial knowledge Gitu Itu aja sih Yang mesti dilengkapi Kalau disini skills Bisa banyak gak apa-apa Kalau disana Yang unggulan aja Kalau di CV Paling sementara itu Dari aku Teman-teman Semoga Aku nyetin sekali lagi ya Semoga teman-teman Setelah nonton ini Sadar dan segera ya Oh iya ya Aku kemarin habis ikut ini Skillsnya ini Aku masukin ke linkin gitu ya Segera ngambil tindakan Karena sayang banget Aku kasih tau Ini adalah salah satu bagian Paling kuat Yang ada di linkin Biar Aku punya teman-teman Itu naik Gak perlu Dibikin premium Kayak apa sih tau Gitu Paling sementara itu Dulu dari aku Kalau ada yang kurang Atau ada yang kurang berkenan Silahkan boleh disampaikan Melalui kolom komentar Boleh WA aku langsung Atau Ngedm aku Di linkin Sementara itu dari aku Sukses ya teman-teman Untuk membangun linkinnya Selamat Melanjutkan Bangun linkin Terima kasih Sampai jumpa